Hothman Paris akhirnya buka suara setelah disomasi Iklima Kim. Pasalnya, ia dituding telah melakukan pelecehan seksual pada mantan aspirinya itu. Hothman Paris disebut lakukan tindakan tidak menyenangkan pada Iklima Kim saat keduanya berada di dalam mobil. Hal itu diungkapkan langsung oleh Rasman Arif Nasution selaku pengacara Iklima Kim. Awalnya, kabar dugaan pelecehan itu terjadi saat Iklima Kim mengaku dipaksa berpakaian seksi oleh Hothman Paris. Pengacara kondang tanah air itu pun dibuat bingung dengan ucapan mantan aspirinya itu. Sembari mengunggah foto mesranya bersama Iklima Kim di Instagram, Hothman Paris pun meluapkan unek-uneknya. Tapi sejak kenal dia selalu berpakaian gini, mana yang benar, tulisnya, dilansir Tribun Style pada Sabtu, tanggal 30 April tahun 2022. Hothman Paris bahkan bersedia memberikan hadiah apabila ada yang bisa membuktikan dirinya lakukan pelecehan terhadap Iklima Kim. Hothman Paris tak habis pikir bahwa dirinya juga dituding mengajak Iklima Kim untuk menikah. Ia menilai jika Iklima Kim tidak punya rasa terima kasih lantaran namanya kini bisa terkenal berkatnya. Ia menilai jika iklima Kim yang mengaktifikan iklima Kim berkatnya. Ia menilai jika iklima Kim berkatnya.